Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, amin Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana sih cara mengatasi semua masalah pada aplikasi Seabang ini ya Nah, jadinya jika teman-teman pengguna atau menggunakan aplikasi Seabang Namun kalian tuh sering mengalami masalah ya Seperti aplikasinya erot, tidak bisa dibuka, tidak bisa login Terus kemudian tidak bisa transfer Kemudian aplikasi Seabang kalian tuh diblokir Kemudian disini nomor hilang pada Seabang Dan masalah lainnya yang ada di dalam aplikasi Seabang ini ya Kali ini saya akan berikan tutorial atau tipsnya untuk mengatasi semua masalah tersebut Nah, sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya Jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini Like, check lo yang suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui Karena baru begitu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah, jadinya disini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan Yaitu disini kalian tuh coba check koneksi internet kalian ya Pastikan koneksi internet kalian tuh stabil, tidak ada gangguan pada jaringan internet kalian Jika kalian menggunakan wifi, kalian pastikan wifi yang kalian gunakan tersebut tidak banyak yang mengakses atau tidak banyak yang menggunakannya Agar sinyal wifi-nya tidak mengalami gangguan ya Nah, kemudian di tips yang kedua yang saya bisa share kepada teman-teman Yaitu disini kalian itu tinggal masuk saja ke setelan atau pengaturan hp kalian ya Seperti ini Nah, kemudian disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan Yaitu disini kalian tuh tinggal cari saja fitur yang namanya aplikasi Nah, setelah kalian cari fitur aplikasi seperti ini Langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan Yaitu disini kalian itu nanti tinggal cari saja fitur yang namanya manajemen aplikasi Kalau di hp saya Mungkin di hp teman-teman namanya itu aplikasi terinstall, aplikasi terpasang Intinya di dalam fitur manajemen aplikasi ini terdapat aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall Atau terpasang di dalam hp saya Langsung saja disini kalian tuh tinggal cari saja aplikasi saya abangnya Nah, seperti ini Nah, kalian akan dibawa ke tampilan info aplikasi seperti ini Nah, disinilah langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan Yaitu disini kalian tuh tinggal klik saja disini ada fitur penggunaan penyimpanan Nah, di fitur penggunaan penyimpanan ini kalian tuh tinggal klik saja hapus change ya Disini ada pilihan hapus change Apa sih change ini? Change ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi saya abang Yang dimana sampah ini dapat mengganggu kinerja kalian saat menggunakan aplikasi saya abangnya Jadinya saya menyarankan kepada teman-teman untuk sering menghapus change Atau sampah di dalam aplikasi saya abangnya ya Kita klik saja hapus change ya Yang seperti tadi Nah, kemudian disini kita keluar saja Kemudian kalian tuh tinggal klik saja paksa berhenti ya pada aplikasi saya abang ini ya Tujuannya agar sistem yang ada di dalam aplikasi saya abangnya ini kembali normal seperti awal Nah, kemudian disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian tuh tinggal masuk ke Play Store bagi kalian pengguna Android Kalian juga jika kalian pengguna iOS kalian tinggal masuk ke App Store Disini kalian ketikkan saja saya abang Nah, disini langkah yang selanjutnya yaitu disini kalian tuh bisa lihat Disini ada Kalian tuh seakan sudah mengupdate atau memperbaru ya aplikasi saya abang kalian ke versi terbaru ya Agar kalian tuh mendapatkan fitur-fitur terbaru ya Oke, nah kemudian disini kalian gulir ke bawah disini ada pilihan yaitu dukungan aplikasi Yang dimana disini ada email dari aplikasi saya abang yaitu cs.seabang.co.id Jadinya kalian tuh bisa mengirimkan pesan email yang bersih tentang masalah kalian ke alamat email yang sudah diberikan oleh pihak developer atau pihak pengembang aplikasi saya abang ini Yang dimana kalian tuh jika mengalami masalah namun masalah kalian belum bisa terselesaikan Kalian tuh bisa mengirimkan email yang bersih tentang masalah kalian ke alamat email yang sudah diberikan oleh pihak developer atau pihak pengembang ini ya Nanti kalian akan dibantu Untuk menyelesaikan masalah Oleh pihak De-developer Atau pihak Pengambang aplikasi ini ya Oke mungkin Sekian tutorial atau tips Itu bagaimana Cara mengatasi Semua masalah Pada aplikasi saya abang ini Semoga tutorial tips Yang bermanfaat Jika tutorial atau tips Yang bermanfaat Share ke teman-teman Kalian semua Jika ada yang kurang jelas Tak komen sekurang paham Kalian tinggal tulis Share di kolom komentar See you next time And bye